Terima kasih telah menonton Kita tahu bahwa banyak pertanyaan tentang apakah bagaimana hasil ini dan apakah bagaimana fungsi dari laporan ini kepada penyidik Kami sesuai dengan pasal 133 ayat 1 bahwa memang ini kewenangan penyidik untuk membuat terang perkara ini Dan kami harapkan memang hasil yang kami berikan ini bisa semakin meyakinkan bagi penyidik tentang bagaimana luka-luka yang ada pada tubuh korba Serta bagaimana efeknya terhadap tubuh almarhum Dan satu hal yang setelah ini tentunya kami juga tetap membantu penyidik untuk bisa memberikan apapun yang diperlukan ya Termasuk mungkin nanti memberikan keterangan ahli lebih jauh pada saat diberita acara pemeriksaan Ataupun juga memberikan pendapat-pendapat lebih jauh sesuai keahlian kami dan kompetensi kami Baik itu di luar persidangan maupun di dalam persidangan nantinya Informasi-informasi yang bisa kami tadi sudah sampaikan secara lengkap Dengan analisa-analisa dengan menggunakan dokteran forensik yang terbaik yang kami miliki Dan kami yakinkan bahwa seluruh masyarakat Kodawal Media dan seluruh masyarakat Indonesia Bahwa kami di sini bersifat independen, tidak memihak dan tidak diperkarui oleh apapun Kami bisa yakinkan tidak ada tekanan-tekanan apapun kepada kami Sehingga kami bisa bekerja secara leluasa dan bisa menyampaikan hasilnya dalam umur waktu 4 minggu ya 4 minggu kurang sedikit ya dari sejak kita otopsi ulang di sana Setelah kita pemeriksaan pun juga bisa bekerja dengan leluasa Tidak ada tekanan dari manapun Alhamdulillah media juga bersabar untuk memberikan kelonggaran buat kami ya Keluasaan untuk bisa terus memproses hasil yang kita peroleh Jadi kita bisa menyelesaikan dalam waktu yang cukup singkat Mungkin begitu Pak ada dua luka tembakan dari dua arah itu juga mana Pak? Oke jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami Baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan Dan hasil pemeriksaan mikroskopik Tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api Ya Jadi luka-luka yang kita dapat semua tempat-tempat yang mendapatkan informasi dari keluarga Selain yang dibuga ada tanda-tanda kekerasan di sana Namun kami sudah bisa pastikan dengan keilmuan forensiknya sebaik-baiknya Kalau tidak ada tanda-tanda kekerasan selain kekerasan senjata api pada tubuh korban Seperti itu Ada beberapa luka tembak dari tembak dari tembak saat melakukan otopsi ulang Pak? Berapa yang nembak Pak? Oke jadi kalau apakah ada perbedaan atau tidak Kami tentu nanti akan kita lihat sama-sama ya pada saat kita perbandingkan di sidang pengadilan Dari ahli yang pertama yang melakukan otopsi pertama Sekalipun juga kami yang melakukan otopsi ulang Otopsi ulang ini tentunya ada plus minusnya pastinya ya Tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama Daripada yang otopsi kedua Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini Kami masih bersyukur banyak-banyak bantuan dari Allah SWT Dari Tuhan Yang Maha Esa Serta dari tim yang kami siapkan Menasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa Gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas Setelah kita review lagi baik dari tubuh Baik saat sekitar pelanggan pemeriksaan Dari foto serta gambaran mikroskopik Kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah Misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya Antara otopsi pertama dengan otopsi kedua Terus sekarang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan Pada saat kita dihadir sebagai memberikan kesaksian Dan saya rasa dari bariskim juga bisa melihat Memperkuat keyakinannya Dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama Bagaimana ini apakah ada perbedaan atau tidak Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini Luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi Baik itu sebagai luka tembak masuk maupun Ada yang sebagai luka tembak luar Ada dua orang tembakan dari belakang Itu siapa Pak? Kita melihat bukan arah tembakan Forensik ya Forensik tidak melihat arah tembakan Tetapi arah masuknya anak peluru Arah masuknya anak peluru Kita lihat ada Ada lima luka tembak masuk Dan empat luka tembak keluar Seperti itu Nah itu memang bisa kita jelaskan Dari hasil Hasil pemeriksaan lain Termasuk Hasil pemeriksaan kami Kita bisa jelaskan sekali Bagaimana Arah masuknya anak peluru itu Kedalam tubuh korban Serta bagaimana dia Secara sesuai dengan lintasannya Dia akan keluar Keluar dari tubuh korban Jadi kalau berapa penembak Saya tidak bisa jawab Kami bukan saksi mata Tapi memang dari Luka-luka yang ada itu tadi Ada lima luka tembak masuk Dan empat luka tembak keluar Pak posisi lukanya dimana aja Lukasi lukanya dimana aja Sesuai Sesuai teman-teman Udah mana tahu ya Lukasi luka tembaknya dimana saja Ada dua luka yang fatal tentunya Ada dua luka yang fatal Yaitu luka di daerah dada Dan di kepala Kalau tidak korban Ada kotak pindah ke dada itu Bagaimana Kita jadi gini Kita semua Apa yang didapatkan Pada tubuh korban Itu kita lihat Yang jelas Sudah dikembalikan Pada tubuh korban Dan memang ada hal-hal yang Harus dilakukan Untuk mencegah Adanya misalnya kebocoran Atau apa Karena banyak luka-luka Di tubuh korban Sehingga memang Yang jelas Tidak ada organ yang hilang Dan semua dikembalikan Ke tubuh jenazah Seperti itu Kalau luka di wajah Dari mana Pak Luka di wajah itu Apakah tembaknya Atau apa di sana Iya itu Jelas itu rikoset ya Jelas Jelas Berdasarkan ada dari tubuh Apa yang ada itu Semuanya rikoset Tidak ada Tidak ada Keterasan tempat lainnya Saya bisa pastikan Di sini Dengan penelitian kami Tidak ada Keterasan Selain keterasan Senjata api Dan memang Yang fatal Adalah dua Yaitu di dada Dan di kepala Itu yang membuat meninggal Yang fatal Pasti Tidak ada keterasan lain Selain keterasan Senjata api Jari Jadi kalau cara Luka yang ada di tangan Itu memang Tadi seperti yang saya katakan Itu adalah alur lintasan Anak luru ya Jadi kita tidak Apa namanya Luka Bagaimana Anak luru itu Masuk ke dalam Tubuh Dan kemudian keluar Serta Keluar dan Mengenai Organ tubuh lainnya Termasuk di jarinya Seperti itu Ya Dokter arah tembakannya Itu berbeda Berarti Ada dua luka patah Di dada dan di kepala Berapa jarak tembak Kalau jarak tembak Kami sudah tidak bisa Melihat lagi ya Karena Ciri-ciri luka Yang kita temukan Pada tubuh Pada saat otopsi kedua Itu memang Sudah Luka Bentuknya Sudah Pasti jenazah Sebelum pada saat otopsi pertama Sudah dibersihkan Dan segala macamnya Dan Jadi Bentuk luka Kelim lecet Ataupun yang kita temukan Pada luka tersebut Sudah tidak bisa kita Warnanya Ataupun Bentuknya Sudah tidak sesuai lagi Dengan yang asing Nah sehingga Kita tidak bisa menentukan Apakah ini Memperkirakan Sebagai luka Tembak Jarak jauh Atau jarak dekat Atau sangat dekat Seperti itu Karena Ciri-ciri luka Yang ada di tubuh Waktu saat ini Sudah tidak 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 bisa kita Konsentrasi lagi Karena sudah tidak press Dok penegasan Berarti penembak temannya Itu tembakan ya Ya Kekerasan Senjata api Yang kita temukan Di tubuhnya Benar ditemukan Otopsi tidak Ya Maksudnya Itu tadi Semua Semua Setiap tindakan otopsi Pasti akan Organ-organ itu Pasti akan Dikembalikan ke tubuhnya Namun memang Harus ada Pasti ada pertimbangan Pertimbangan Baik itu misalnya Adanya bagian-bagian tubuh Yang terbuka Dan sehingga Pada saat jenazah itu Akan ditransportasikan Pasti ada pertimbangan-pertimbangan Kesana juga Seperti itu Jadi yang jelas Dikembalikan ke tubuh Namun memang Ada yang Dengan pertimbangan Karena jenazah Akan ditransportasikan Sehingga harus Harus dilakukan Beberapa Tindakan yang Seperti tadi Ditempatkan Di tempat-tempat Agar tidak mengalami Ceceran dan segala macam Dokter Dari tembakan Di kekola dan di jadah Apakah ketahuan Maksudnya sudah bisa diketahui Tembakan mana Yang pertama kali Diterima Yang jelas Luka yang fatal itu Jadi saat ini Tentunya Sekalipun ada informasi Yang bisa kami bagi Kepada masyarakat Namun ada informasi-informasi Yang tentunya Harus Kami jaga Karena Itu Bagian dari Pendidikan yang terjadi Namun kami bisa sampaikan Ada lima luka tembak masuk Empat luka tembak keluar Dengan yang fatal adalah Di jadah dan kepala Untuk kalibur atau ukuran itu Kami sudah tidak bisa tentukan Pada saat Kita lakukan otopsi kedua ini Otopsi ulang ini Bentuk lukanya itu Sudah tidak Tidak Asli lagi ya Tidak sama seperti aslinya Adanya pembusukan Ataupun adanya Pemberian formalin Pengawetan jenasa itu Tentunya Akan membuat Bentuk luka itu Mengalami perubahan Jadi seperti itu Jadi kita tidak bisa Tentukan lagi Seperti Tidak bisa Seenak Kalau kita Otopsi pada jenasa yang fresh Namanya otopsi ulang Jadi ada keterbatasan Namun ini yang terpasti Dan kita Bisa sampaikan Kepada masyarakat Dengan menggunakan Keiluan kita yang sebaik-baiknya Dari forensik Bahwa memang Luka-luka itu Betul Adalah kekerasan Senjata api Dan tidak ada Luka-luka lain Selain kekerasan Senjata api Begitu Jadi justru Itu yang menjadi Fokus kami Untuk melakukan Pemeriksaan Sesuai informasi Yang kami dapatkan Dari keluarga Pada bagian-bagian Tubuh tertentu Itulah yang kita lihat Dan memang Sudah kita pastikan Baik secara makroskopik Dengan menggunakan Pemeriksaan Dengan cahaya forensik Serta dengan mikroskopik Bahwa itu Kita pastikan Tidak ada luka Di sana Begitu Tembak masuk Tembak masuk Bukan Lima kali tembakan Kalau secara forensik Kita tentukan Kenapa Terus empat yang keluarnya itu berarti Empat Berarti itu ada empat keluar Masih ada satu yang bersarang Yang bersarang di mana Sesuai dengan Apa namanya Sesuai dengan Trajektorinya Dari arah Alurnya itu Kita bisa Tentukan ada Ada yang bersarang Di dalam tubuh Di bagian-bagian Yang bersarang Yang bersarang Yang bersarang Dari Di tulang belakang Ada di Dekat tulang belakang Itu yang bersarang Di situ Berarti dia sampai keluar Itu Jarak tembaknya dekat Saya tidak bisa Kita gini Dari pola luka Ciri-ciri luka Yang kita Lihat Itu Kita tidak bisa lagi Tentukan ini Luka tembak Jarak jauh Atau dekat Atau sangat dekat Karena Gambarannya sudah sama Tidak ada ciri-ciri Seperti kelim api Ataupun kelimp Atau sudah tidak ada lagi Sehingga kami juga Sudah tidak bisa Mengidentifikasi ini Apakah jauh Dekat atau sangat dekat Begitu Ya Oke Itu adalah Yang jarinya itu adalah Trajektor ya Alur lintasan anak peluru Jelas sekali keluar Keluar dan mengenai Jarinya Jadi itu memang Alur lintasan Jadi Kalau bahasa awamnya Mungkin tersambar ya Seperti itu Itu dua jari apa? Berapa jari? Jadi ada dua Di dua Di clicking sama jari manis Saat melindungi Kalau melindungi diri Apakah saya tidak tahu Tapi memang Sesuai dengan Sesuai analisa kami Terkait arah lintasan Anak peluru Itu juga Memang sesuai dengan Arah lintasannya Ketika keluar dari tubuh Kukuh saat kukuh dicabut Itu benar gak dok? Oh enggak Enggak ada kukuh dicabut Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Penegasan aja dong Ya Penegasannya aja dong Seperti apa kasusnya Maksudnya kejadian yang Secara forensiknya Dari dokter sendiri Dianalisa Apa dong? Ya itu tadi Saya penegasannya seperti ini Bahwa Kita sudah lakukan Pemeriksaan Sebaik-baiknya Terhadap tubuh Untuk tubuh Brigadir Yosua Dengan Keilmuan forensik Sebaik-baiknya Dengan semua Pemeriksaan yang kita Memiliki Baik secara Otopsi Maupun Pemeriksaan penunjang Dengan pencahayaan Hingga Pemeriksaan Mikroskopik Semuanya tadi Kita sudah Sampaikan dalam Dokumennya Sudah kita berikan Kepada Bareskrim Dan semoga ini Bisa memperkuat Pemberikan keyakinan Buat penyidik Sebetulnya Luka-luka yang terjadi Seperti apa Ada dimana saja Supaya Tidak ada lagi Kerabu-raguan Bagi penyidik Tentang kejadian ini Sekian itu ya Saya patah Saya patah Tadi saya akan sampaikan Yang patah Di dada Dan di kepala Yang patah Dua-duanya patah Dua-duanya patah Dua-duanya patah Dua-duanya patah Seperti apa Dua-duanya Yang-tua-duanya Ya Tidak ada Yang-tidak ada Yang-tidak ada Yang-tidak ada Yang Yang. Yang. Terima kasih.